selamat datang kembali di channel skincare tv pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 makanan yang bisa membuat kulit makin berminyak namun sebelum menuju ke pembahasan yang lebih jauh jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info lainnya kulit yang berminyak merupakan salah satu masalah wajah yang memang kadang bikin rasa percaya diri menurun selain perawatan kulit yang salah, ada juga penyebab lain yang bisa membuat kulit berminyak umumnya, tiap kulit punya kelenjar minyak dan sebum yang berfungsi untuk mengeluarkan minyak pada pori-pori kulit sebetulnya minyak di kulit juga tidak selalu buruk kehadirannya ini karena minyak pada kulit berfungsi untuk melindungi dan melembabkan kulit wajah selain itu, penyebab kulit wajah berminyak antara lain adalah hormon yang tidak seimbang genetika atau keturunan, stres, serta penggunaan kosmetik yang salah atau tidak cocok lalu, apa sejakkah makanan yang menyebabkan kulit lebih berminyak? yang pertama adalah beras dan gandum putih beras dan gandum putih seperti tepung terigu umumnya mengandung serat yang baik untuk tubuh sayangnya, ketika diproses untuk diolah beras dan gandum putih juga mengandung indeks glikemik tinggi yang akan berimbas pada gula darah Anda sudah banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa makanan tinggi glikemik dapat membuat kulit memproduksi minyak dan jerawat berlebih untuk menurunkan indeks glikemik gantilah nasi putih dengan nasi merah dan pilih roti yang dibuat dari gandum utuh yang kedua adalah makanan manis bergula makanan manis dan mengandung gula pastinya juga punya kadar glikemik yang tinggi menurut Lela Alman, seorang dokter dari Batsley Center of Natural Health untuk menghindari kulit berminyak Anda harus mengurangi makan makanan manis kurangi makanan bergula seperti permen, kue, dan makanan ringan lainnya konsumsilah makanan dengan pemanis alami seperti buah, ubi, mangga, dan apel smoothies, buah, dan air putih dengan lemon adalah alternatif minuman sehat yang bisa Anda konsumsi yang ketiga adalah lemak sentapan berlemak memang sudah umum bisa menyebabkan kulit berminyak dan berjerawat namun ada sumber lemak baik lainnya yang bagus dan bisa mengontrol lemak jahat penyebab jerawat asam lemak omega-3 adalah jenis lemak baik yang memiliki zat anti-radang mengonsumsi lebih banyak asam lemak omega-3 dapat mengurangi makanan yang mengandung lemak jenuh karena itulah tubuh akan jauh lebih sehat dan akan membantu Anda memiliki kulit yang lewas jerawat sekalipun Anda memiliki kulit berminyak Anda bisa mengonsumsi sumber makanan berlemak sehat seperti buah alpukat, ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian sekian info kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di info serta tips lainnya